Intro 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 Seriusan deh, aku tuh kesel banget loh gak sih sama gengnya si Dina yang tadi Iya, mereka tuh pada usil banget ya sama kita Kesel sama Dina Banget loh gak sih Tapi ini semua juga gara-gara kamu kalo dia Udah deh, mulai besok Kita berdua gak usah menungguin dia lagi deh Tau nih, seandainya aku tiap hari menungguin kamu Bisa rebuk tau gak sih badan aku Ya maaf Aduh Eh stop 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 Aduh, kalian itu apa-apaan lagi sih Main stop 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 Kalian kira kita itu metromini apa di stop Kalian mau kemana? Ya, kita mau pulang lah Ehm, kalian tau gak Ini tuh gawat banget Maksud kalian berdua tuh Gawat apaan sih Di kampung kita ini udah terjadi kekacauan tau Tidak Hati-hati kalo pulang lewat hutan dekat sekolahan Tau gak Kabarnya sih Ada tiga hantu bersarung Dan Mereka itu gemar menculit anak-anak kayak kita gini Hmm, kalian hati-hati aja ya Aduh Kalian ini apa-apaan sih? Tapi Percaya aja lagi sama tahil kayak gitu Udah lah Kalian berdua itu cuma bikin kita bertiga itu parno Udah ya, aku mau pulang duluan Bahaya untuk bersarung Ayo Ehm, kalau dia Kamu hati-hati ya Perasaan kita gak enak Udah Kalian jangan pada menangkut-nangkut dan aku gitu terus Bentar Aku jadi takut sendiri nih Ih Tinggal Masih gara-gara kalian Silvi, tunggu 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 dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Kayaknya Kata si Maya dan Mutia itu Bener deh Kalo hutan ini tuh Angker Soalnya Banyak juga warga yang cerita Tentang hutan ini Aduh Ngapain sih kalo percaya sama tahil kayak gitu Udah lah gak usah dipikirin Juga toh Kita kan sering banget melintasi jalan ini Dan kita pun gak pernah masuk ke dalam hutan kan Iya sih Lagipula Buat apa juga kita masuk ke dalam hutan Iya mungkin Mungkin mau ketemu Tarzin kali Lihat tuh Cik Claudia udah pisul Mario ayo ayo Aduh Aduh Tunggu dulu dong Aduh Kok ditinggalin sih Buku kalian tegal banget Capek tau Sih Itu kok Kayak Suara orang lagi ngaji ya Alhamdulillah Jidup Jidup Suaranya Bagus banget Alhamdulillah Walaupun Minta Tunggu 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 Eh, Silvia tungguin dong! Eh, makan mulut lagi dong! Oh iya. Eh, Bata Ewa ini, kalian tau gak? Pas kemaren aku melewati hutan itu, aku seperti mendengar suara orang lagi ngaji. Terus suaranya itu, wow! Bagus banget! Eh, aku sih gak pernah berpikir kalo hutan itu angkar. Selama ada orang yang melantunkan ayat-ayat suci, bener gak? Iya bener. Tapi mungkin gak kalo hantu bisa melantunkan ayat-ayat suci? Ya gak mungkin lah, entarnya kebakar sendiri. Emang sih ada yang bilang kalo dari bangsa jin itu ada yang muslim. Tapi apa iya? Yang jin yang muslim bisa mengganggu manusia. Kamu enggak. Eh, tapi kamu yakin itu suara orang ngaji? Jangan-jangan cuma hayaran kamu aja. Maya, kamu kenapa? Maya, kamu kenapa? Iya pantes aja. Kamu makan kacang kulit, bukannya dikupas dulu, malah langsung ditelen aja. Aduh, Maya, Maya. Enggak. Abisnya ceritanya serem sih. Jadi gak berasa ada yang makan sama kulitnya. Eh, emang kalian lagi pernah ceritain apaan sih? Hmm. Hmm. Enggak kok. Enggak kok. Aku gak apa-apa kan sih. Ayah. Kamu tau gak kenapa si Claudia diseret sama temen-temennya? Enggak, aku gak tau. Eh. Jangan bohong. Roman mukanya kayak ketakutan gitu. Karena aku gak tau. Hmm. Ngomong sih. Eh, Putri. Eh, Pak. Kamu sedang apa? Enggak kok, Pak. Ini nih mau belulin kerek bajunya semaya. Iya, Pak. Iya kan, Maya. Iya. Iya, iya, Pak. Gak apa-apa kok. Enggak, Maya. Kamu tidak apa-apa? Iya, Pak. Kamu saja gak apa-apa. Oke, baiklah, Maya. Kau tidak apa-apa. Kau balik dulu. Tapi ingat. Jangan bikin ribut lagi. Eh, siap, Pak. Siiiih. Kau. Oke. Yuuu. Aduh, kayaknya apa-apaan sih? Aduh, kayaknya apa-apaan sih? Sakit tau. Emang, silaku apa sih? Setelah kamu itu, kamu tuh udah nyebar berita bohong tentang lutan angker itu. Iya, kamu itu malah nyebarin berita-berita kakil kayak gitu. Tuh, buatnya udah jadi parno. Emang, kamu itu udah cerita apa aja sih ke mereka? Sampai-sampai si Maya tersedak kayak gitu, pasti kamu udah cerita tentang hal itu kan? Enggak kok, aku cuma cerita soal yang kemarin. Pas kita pulang, terus kita ngelewati hutan itu. Dan aku seperti mendengar ada suara orang lagi ngaji. Terus suaranya itu merdu banget, jadi... Ah, aku gak peduli ya, mau kamu dengar apapun kek. Yang penting itu adalah kamu nyebarin ke semua orang kan tentang berita tahayul itu. Dan kamu tuh cuma buat nge-mereka parno atau gak sih? Aku gak peduli ya. Pokoknya, sampai kamu cerita itu lagi ke semua orang, jangan harap kita masih mau temenan sama kamu. Karena kita bakal nganggep kamu itu orang yang aneh. Percaya banget sih sama tahayul kayak gitu. Dengerin tuh. Udah lah, ayo tinggalin dia. Udah lah, ayo tinggalin. Saya gak percaya lagi. Claudia, datang kebutuhan. Aku. Ih, ih. Aku tentu. Gila, Lufika. Nah, kamu bisa bikin suara kutil anak lagi. Iya dong. Berarti si Claudia-nya mempenakut dong. Lihat deh. Itu aneh yang bergerak-gerak. Jangan-jangan. Iya, pandu. Tentu-tentu. 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 Nah, dapet juga akhirnya. Dari tadi saya incar-incar susah banget. Gak apa-apa ya, kodok. Tenang aja. Kamu akan menjalankan tugas mulia untuk mata pelajaran biologi nanti. Bagaimana hasil kalian? Aduh, bos. Susah, bos. Cewa-cewa muda di sini sudah jarang berkeliaran, bos. Ya, bos. Soalnya sepanjang ada penculikan di kampung ini, Makanya, bos. Gak ada lagi yang mau lewat sini, bos. Betul tuh, bos. Sial. Padahal, bulan ini, pesanan TKW lagi banyak. Sudah. Kalian cari bangsa lagi. Iya, bos. Tapi, kita gak ada pemasukan banget nih, bos. Kosong. Betul tuh, bos. Apalagi saya banyak tagian bulan ini, bos. Apalagi saya, bos. Utang di warung bupuk banget, bos. Iya.